Intro Mungkin ada teman-teman baca kemarin ada postingan saya tentang efek murotal Efek murotal, ya baca kan, efek murotal terhadap sel kanker, jadi itu dikasih tiga pilihan Bacaan murotal saja, kemudian ada kemoterapi atau apa, terus yang satu saya lupa apa itu Ternyata yang paling dominan menghambat pertumbuhan sel kanker itu murotalnya saja, hanya murotal Ini pilihan sih ya, pilihannya gimana, ketika ada penyakit yang berat, teman-teman sekalian Anda bertanyanya bukan ke dokter, bukan ke herbalis, bukan ke manusia, tapi bertanya kepada Allah Janji Allah apa? Allah katakan Dan kalau kau sakit, kata Allah, aku menyembuhkan Ya, kata Allah begitu, maka ketika lagi ada penyakit, datang, tanya sama Allah Apa yang harus aku kerjakan ya Rob? Apakah Al-Quran ini bisa menyembuhkan? Ada janji Allah, kata Allah Pak Sayangnya Pak, sama kayak begini teman-teman sekalian Ada orang mual minum beginian, belum sembuh dia, sekali belum sembuh, dua kali belum sembuh, tiga kali belum sembuh Ya, dinaikin dosisnya Jadi untuk iman kayak kita jaman sekarang ini teman-teman sekalian Untuk iman kayak kita jaman sekarang, kalau boleh saya katakan Level Quran yang harus kita baca gak cukup satu lembar Karena dosa kita udah kebanyakan Gak cukup selembar Itu yang penelitian itu, itu alfatnya dibaca 30 kali Dibacakannya alfatnya 30 kali Baru ternyata ada respon Apalagi kalau bacanya gak pakai Apa ya, gak pakai hati Cuma sekedar baca doang Apalagi gak ada keyakinan, gak bisa Harus yakin dulu Sekarang kalau saya tanya, misalkan Apakah sel tumor itu bisa Mengecil dengan dibacakan Al-Quran Kalau saya katakan, wallahi iya Tapi ada syaratnya, syaratnya apa? Harus yakin Gitu lah, harus yakin Katakanlah kayak banyanya air Air begini kan kata Allah Al-Quran, waj'alna minal ma'ikul shanahai Tapi jadikan segala sesuatu itu hidup dari air Bisa ke air ini kita kasih perintah Kalau teman-teman yang pernah baca Pernah baca apa itu namanya, bukan baca Tulisannya siapa itu, Masaru Emoto itu Itu kan akhirnya orang itu kan masuk Islam Gara-gara air zam-zam Kabarnya, Masaru Emoto itu Karena ada yang lihat, air zam-zam itu molekul strukturnya itu Kristal itu indahnya luar biasa teman-teman sekalian Sangat baik molekulnya ya Jadi sangat indah Gimana gak indah? Tiap hari diputirin orang coba Ditawaf itu Yang dibacakan apa? Tasmi, tahmi, tahlil Rabbana atina fi dunia hasan Semua kalimat baik numpuk Semua ada air zam-zam itu Wajar, dia bisa memberikan efek Kisahnya sama, waktu saya pernah mendengar semua kisah nyata di Jerman Ada seorang perempuan Dia kena kanker Kanker ini cukup berat Sudah harus diangkat Atau mungkin sehingga saya itu prediksi dokter itu umur dia cuma sekian-sekian Sesuai teorinya gitu kan Akhirnya karena dia Muslim Dia pergi apa? Yang dia kerjakan Baiklah, kalau memang jatah usia saya segini kata dia Apa yang dia kerjakan? Dia pergi umroh sama suaminya Pergilah umroh Dengan kondisi badan masih mengidap kanker tadi Sampailah di tanah suci itu Setiap hari menangis Ngomong sama Allah Minta sama Allah Agar disembuhkan Dan tiba-tiba Kisahnya itu Ada Askar Ada seorang tentara wanita Yang menjaga masjid haram itu Yang biasa Muslimah-muslimah itu Ngomong sama dia Anda nangis kenapa? Setelah dia penyakit gini-gini Dia cerita panjang lebar Dia cerita panjang lebar Subhanallah Kenapa gak memanfaatkan Selain doa Selain apa Ada sholat kayak begini Dikatakan Anda memanfaatkan Salah satu fasilitas Allah Ini apa? Air zam-zam Dan akhirnya Baru ingat gitu kan Baru ingat Dan dia minumlah air zam-zam Tadi dengan keyakinan Pulanglah dia ke Jerman Waktu dicek lagi Tumornya hilang Masa Allah Kenapa? Kata Nabi memang ada janji Nabi memang katakan apa? Nabi bersabda Zam-zam itu Sesuai dengan apa yang kau niatkan Zam-zam itu baru satu modal kita gitu kan Ini belum cerita Belum cerita Tahajud Belum cerita puasa Belum cerita sedekah Toolsnya Kalau bahasa saya Toolsnya Ya nanti baru kita bicara Aplikasinya atau hardwarenya Tanda kutip gitu kan Sembuh dia Terakhir Kita Contoh mungkin kita bicara tentang Bangun malam Bangun malam itu kurang sehat apa? Sangat sehat Lalu sekalian Orang-orang yang bangun malam Pasti terjaga imunitasnya Kekebalan tubuhnya Pasti terjaga Orang yang puasa Baik kita bahas sedikit secara ilmiahnya Ternyata sel-sel tubuh kita ini Bapak-apak sekalian Itu melakukan proses apoptosis Apoptosis itu Bunuh diri terprogram Itu per 12 hari dia Melakukannya Tek-tek-tek Mati lah Mati terprogramnya sel Apoptosis namanya Dan ternyata subhanallah Apoptosis itu Teman sekalian Per 12 hari Jadi kalau kita ambil Angka 365 Dibagi 12 Maka kita akan ketemu Berapa 30 Jadi muslim Tidak muslim dia Setahun itu Dia wajib berkuasa 30 hari Kalau dia masih manusia Karena sel kita itu Jadi kalau dibikin 30 hari itu Masya Allah luar biasa Itu ternyata lanjut lagi Dalam pelitian yang lain Ternyata Bulan Ketika tengah bulan Apoptosis itu meningkat Tengah bulan Proses bunuh diri terprogram sel itu Itu meningkat Tengah bulan Dan ditambah lagi Ketika ada fasting Atau kuasa Itu ternyata Bunuh diri sel tadi Makin kuat kerjanya Itu sebabnya Disini kita belajar Ada hikmah kuasa yang mubit Masya Allah Umat Islam ini Kalau boleh saya katakan Kalau kita betul-betul Fafiru Ilallah Dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW Harusnya kita menjadi umat yang paling sehat Harusnya Kurang apa Ada 30 hari Ramadan Ada 6 hari sawal Ada Senin Kamis Ada ayam mubit Ada puasa sunnah Plus juga Kalau kita bicara 13, 14, 15 Itu hari dimana Puncak gravitasi lagi naik Dan tubuh manusia melakukan Bunuh diri secara terprogram Lebih banyak Tambah kuasa 16 suruh istirahat 17 nya dibersihkan Divaksinasi dengan cara apa Menggunakan vaksinasi kulit Namanya apa Hijamah atau bekam Satu rangkaian Semua itu Syariah yang kita kerjakan Teman sekalian Itu menyehatkan semua Tapi kita tidak melakukannya Untuk sehat Semua syariah yang dikerjakan Dia fungsi perang utama Menyehatkan hati sebenarnya Hati disehatkan Seperti itu Maka kalau kita sudah ngerti konsepnya Maka insya Allah akan lebih gampang Asal tahu dulu nih Konsep-konsepnya Kita ini makhluk hidup Kita ini manusia Makhluk hidup Maka makanlah yang hidup-hidup Jadi kalau boleh Saya tidak melarang Anda makan Makan yang kemasan Silakan saja Tapi kalau kita bicara air saja Air yang paling baik Kita bicara air yang paling baik Air apa? Air yang tidak dimasak Sebenarnya Kalau teman-teman pernah pergi Ke Rangung Kumbolo Saya sudah pernah pergi Ya pernah lah Anggaplah sudah pernah Saya sudah pernah Sampai di Rangung Kumbolo Sampai ke Rangung mati Tapi tidak naik gunung Waktu mau naik gunung turun saya Takut mati Kenapa takut mati? Daripada mati disini Mendingan saya mati jihad Mati lagi dakwah Mati naik gunung Menurut saya Bukan serah sih Tapi bagi saya Baik-baik saya mati Yang lain aja lagi Kalau itu kan 452 aja tuh Gitu loh Mikir begitu Mikir mati Tapi kalau mau naik gunung Silahkan naik gunung Ingat kalau mau naik gunung Jangan lupa bawa ustad Buat tau siyah Aduh teman-teman Itu mereka Muslim traveler gitu kan Mereka Sebenarnya Pokoknya momen Momen apapun Itu mereka Nampakkan untuk Ngasih ini Nutrisi buat hatinya Jangan naik sepedaan Ke hutan Ke hafal gitu Tetap ustadnya dibawa Jadi tetap dapat Siraman hatinya gitu Ya naik gunung juga sama Apalagi lihat gunung Masya Allah Tadabunya luar biasa Gitu Nah Cerita ran hukum bolo itu Kan itu kan air Ada danau gitu kan Subhanallah Itu kan gak boleh Orang pipis itu Gak boleh dijaga banget Jadi kalau teman-teman Pernah lihat Kita akan bahas Mudah-mudahan Jadi apa namanya Suatu hal yang menarik Untuk anda Jadi kalau kita lihat Atau kita cek Air di ran hukum bolo itu Kalau anda tes Pakai PH tester Pakai PH drop itu Itu PH nya sekitar 7,5 atau 8 Wartanya hampir Kebiruan Saya udah cek Ada videonya Dan itu gak dimasak Langsung bisa diambil air Saya langsung minum Airnya langsung minum Bisa diminum Sama kayak zam-zam kan Gitu Itulah living water Air hidup Tama pengolahan Paham ya gitu ya Lihat kita lihat Kita belajar lagi DNA atau DNA manusia Jadi semua yang Mau ciptakan Berpasangan semua Nanti hubungan apa Hubungannya sama Makanan-makanan ini Dia berpasangan semua Ketika sesuatu masuk Sudah tidak ada lagi Sesuatu yang hidup Di sana Akibat pengolahan Akibat kemasan Akibat apa Terus-menerus dikonsumsi Dia putus Hilang elektronnya Nah Sebelum kita bahas Hilang elektronnya Ternyata Oh ternyata Gennya kita itu Saling berikatannya Teman-teman sekalian Gennya kita itu Saling berikatan Dalam keadaan Atau pH Yang sangat tinggi Jadi gen kita itu Ikatan pH sangat tinggi Bisa 9-10 Pernah saya baca Kalau teman-teman Pernah ngecek AC AC itu Pernah dicek pH-nya berapa Ibu-ibu belum pernah ngecek Saya coba dicek AC itu pH-nya Sama kayak air zam-zam pH AC itu 8,3 lah Sama kayak air zam-zam Jadi memang Kalau mau silihat Ya minum lah Bukan minum AC Gak cocok kita minum AC Makanya kalau bayi itu Bayi itu Minum ACnya cukup Sudah cukup pH-nya tinggi Ya Dia punya kandungan Apa Mineralnya Macam-macam Saya gak ingat semua itu Sangat lengkap pada AC itu Campai air zam-zam Ya seperti itu Nah Lalu Kita lihat lagi nanti Itu pembahasan Disitunya Maka kita lihat Ternyata subhanallah Semakin kita Mentadaburi Semakin kita pambut Ternyata Kejadian Atau penyakit Yang kita Atau mungkin banyak Orang rasakan saat ini Tidak lain Tidak bukan Muncul gara-gara apa Gara-gara banyak Sel-sel kita itu Yang kehilangan elektronnya Banyak yang kehilangan elektronnya Dia menjadi radikal Bebas Ya Radikal bebas Kalau sudah berubah Atau menjadi banyak Radikal bebas di badannya Apa yang terjadi Pasti akan muncul penyakit Cepat atau lambat Yang pertama Yang kedua apa Akan terjadi perubahan sikap Karena selnya stres Game-nya stres Orangnya stres Jadi bagaimana cara membagainya Kembalilah ke ciptaan Yang benar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton